Terima kasih. Membawa pada kedamaian, pada toleransi, pada kebersamaan, dan sekaligus juga membawa pada kemajuan. Kami Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan bangsa akan menjadi kekuatan yang menyangga Republik Indonesia ini sebagai bangsa dan negara yang bersumber pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luar bangsa sehingga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang punya kepribadian Indonesia. Ya Allah, Tuhan, 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 T Terima kasih kepada Muhammadiyah yang berjuang untuk kemerdekaan negara ini, negara Indonesia, yang juga meneguhkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Muhammadiyah juga melahirkan banyak pahlawan nasional, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ibu Nyai Walidah Ahmad Dahlan, Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati, dan sampai dengan Bapak Kasman Singoti Mejo. Rakyat Indonesia juga berterima kasih atas amal usaha Muhammadiyah. Saya pernah mengunjungi institusi-institusi Muhammadiyah. Baik di Jakarta, di Yogyakarta, di Jawa Timur, di Jawa Barat, sekolah, santren, perguruan tinggi, rumah sakit. Supaya juga Bapak-Ibu ketahui, Ibu Iryana itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cucu saya, Jan Ertes, sudah lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Mungkin ada yang belum tahu. Bapak-Ibu Iryana itu berkuliah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 2019. Provinsi Mokulu telah resmi di Buka. Tadi sudah saya bangun oleh Pak Ketua bahwa tema di dalam Tanwer ini adalah beragama yang mencerahkan. Nah, itu sama seperti saya kira kehendak seluruh masyarakat, juga pemerintah ya ke sana, beragama yang mencerahkan. Iya, saya kira masyarakat kan juga merasakan semuanya. Sehingga saya kira Tanwer Muhammadiyah di 2019 ini mengambil tema itu sudah sangat tepat. Beragama yang mencerahkan. Jadi mungkin ini, kan potensi terbesar kita umat beragama itu sebenarnya cinta damai, cinta toleransi, cinta membangun, cinta persaudarana. Nah, kita ingin mendorong kekuatan besar ini. Jadi jangan dipakai logika sebaliknya, apakah ada beragama yang tidak mencerahkan. Secara umum seluruh agama dan umat beragama itu mencerahkan. Nah, kita ingin memobilisasi potensi ruhani ini menjadi kekuatan nasional. Dan kita terima kasih ini pada Pak Presiden yang telah hadir ke Bengkulu, baik untuk Muhammadiyah maupun untuk masyarakat Bengkulu. Dan ini yang dinanti. Di satu pihak ada ikhtiar untuk spiritualitas beragama yang mencerahkan. Di pihak lain juga pemerintah ingin membangun untuk kemajuan yang juga itu mencerahkan bangsa kita untuk masa depan.